Plastik seperti daging sapi Sehingga kamu bisa mengolahnya sendiri di rumah Jika ingin mencicipi daging ini Berani coba? Enggak, enggak berani geng Enggak berani geng Assalamualaikum geng Welcome back to my channel Selamat kembali lagi kalian ke channel aku Edi Zain Nuri TV Dan untuk kalian yang sentiasa menonton video-video aku Sentiasa mendokong aku Terima kasih banget Aku akan mendoakan kalian semua sentiasa dalam keadaan yang sihat Aman Amin Dan jangan lupa juga untuk kalian yang baru di Youtube Ataupun baru di channel aku ni Tolong geng subscribe Sebab apa? Subscribe itu gratis geng Like, share video-video aku Dan yang paling penting geng Tekan tombol loncengnya untuk menonton video terbaru aku Like, comment and screencap Dan hari ni geng Hari ni Seperti biasa aku akan react satu lagi video Yang mana ada request daripada sahabat Indonesia kita Nak aku react tentang Makanan paling unik Dan aneh di Indonesia Tekan tombol Tekan apa? Haa Unik Aneh pula Jadi apa makanan ni geng? Apa makanan yang paling unik yang ada di Indonesia ni? Haa Adakah Aku tak tahulah apa yang aneh Haa Apa makanan jenis Apa makanan jenis Jadi untuk Tahu lebih lanjut Yuk Nonton aku Ya Yuk geng Halo sobat Kembali lagi bersama kami Di channel youtube Ada yang baru Ada yang baru Dalam video kali ini Kami akan membahas hal menarik dan keren Yang tentunya akan menambah wawasan kalian semua Selain kaya akan sumber daya alam dan budaya Indonesia juga memiliki beragam kuliner yang enak dan sedap loh Kamu bisa mencicipi makanan dari setiap suku bangsa Indonesia yang memiliki cita rasa khas tersendiri Namun Taukah kamu Ternyata terdapat beberapa kuliner khas Indonesia yang unik Bahkan dianggap aneh oleh sebagian masyarakat Meskipun bahan makanan tersebut mengandung nutrisi yang cukup tinggi Seperti vitamin, karbohidrat, dan protein Tetap saja masih ada masyarakat yang tidak ingin mengkonsumsinya Bahkan baru melihatnya pun sudah enggan untuk memakannya Nah dalam video kali ini kami akan mengenalkan kepada kalian semua Mengenai 7 makanan paling aneh di Indonesia Penasaran kan apa saja? Simak video ini sampai habis ya Nah kalau menu yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita kan? Yup, ulat sagu khas Papua Papua sendiri merupakan daerah ujung timur Indonesia yang memiliki beragam keunikan Mulai dari adat istiadat, suku, budaya, sampai kulinernya Jika kamu berkunjung ke Papua Kamu akan menemukan kuliner yang cukup ekstrim Bahkan aneh Yaitu menu ulat sagu khas suku Kamoro Eits, tapi jangan salah Ulat yang bisa kamu temukan di pohon sagu dan pohon kelapa yang sudah mati ini Memiliki kandungan vitamin yang cukup tinggi loh Selain diolah menjadi makanan Ulat ini juga bisa dimakan mentah-mentah Sebagai obat kuat dan jamu Kamu juga bisa loh mencicipi makanan ini Itu pun kalau kamu tidak merasa jijik Macam ulat sagu ini Kalau di Malaysia, di Borneo ataupun Sarawak itu memang selalu Memang makanan ini di sana Kebanyakan mereka memang sudah biasa makan Tapi kalau di Semenanjung Malaysia ini Kalau aku sendiri pun Bagaimana ya Belum bisa lagi Nak makan lagi-lagi yang hidup Yang masih hidup itu geng Kalau dah goreng ini mungkin Mungkin bisa lagi lah Tapi kalau yang hidup-hidup ini masih bergerak Tongteng-tongteng itu Gak berani lagi-lagi Gak mau lah Belalang goreng Apabila kamu berkunjung di bumi Jangan lupa untuk mencicipi menu kuliner Belalang goreng yang khas dari kabupaten ini Meskipun terdengar aneh dan ekstrim Namun masyarakat setempat sudah terbiasa Mengkonsumsi makanan dari binatang yang hidup Di area persawahan ini loh Cara mengolahnya pun cukup simple Yaitu hanya digoreng terlebih dahulu Hingga renyah sebelum dikonsumsi Jika penasaran Kamu bisa menemukan menu ini Di kios-kios dadakan Yang nangkering di sepanjang jalan Gunung Kidul Kamu bisa mencicipi belalang goreng ini Dari berbagai rasa Mulai dari rasa manis Pedas dan original Gak mau geng Gak apa-apa lah aku nonton aja geng Ulat bulu Kalau di Papua ada menu ulat sagu Di Jawa Tengah Kamu bisa menemukan menu ulat bulu khas Purworejo Pasalnya makanan yang satu ini Sudah sering dikonsumsi oleh warga sekitar Meskipun terdengar aneh dan menjijikan Namun menu yang satu ini Ternyata bermanfaat untuk menyembuhkan sakit gigi Ulat bulu yang satu ini tidak beracun Dan memiliki kandungan protein Siapa ada nasinya geng Gak apa-apa lagi Ini apa ya Apa ini Karena bahan bakunya terbuat dari daging babi Bahan yang digunakan dalam pembuatan lawar ini yaitu daging babi Darah babi segar Parutan kelapa Serta bumbu rempah lainnya Meskipun begitu Sebagian orang menganggap makanan ini aneh dan menjijikan Darah babi Darah geng Bu apa nih Ke Sulawesi Utara Apa nih Kamu akan menemukan menu paniki santan khas manado Menu ini terbuat dari daging kelelawar atau kalong Kelawar Dengan campuran buah santan Batman Tentunya kuliner ini dipenuhi dengan potongan cabai yang sangat banyak Karena orang manado menyukai rasa pedas Bukan hanya itu Cita rasa pedas diciptakan untuk menyamakan aroma kelelawar yang sangat amis Selain disajikan dalam bentuk sayur santan pedas Daging kelelawar juga bisa diolah dengan cara digoreng maupun disate Goreng Buat sate geng Enggak enggak Ini semua penyakit ya Aduh tikus pun Bahkan hanya dengan melihatnya pun banyak orang yang merasa jijik Namun tau kayak kamu Kalau di Minahasa terdapat kuliner ekstrim Yaitu tikus panggang Menurut orang yang pernah menjijikan ini Tikus panggang memiliki rasa yang lezat Seperti ayam bakar Loh kok bisa Tekus yang dimasak bukan berasal dari tikus liar atau tikus got Melainkan dari tikus hutan yang belum terkontaminasi dengan sampah dan kotoran manusia Mau nonton aja susah kok makan Sate buaya Biasanya buaya dibuang karena keeksotisan kulitnya Yakni sebagai bahan pembuatan dompet Tikan binggang Aksesoristas Ternyata bukan hanya kulitnya yang digunakan Pasalnya daging buaya pun dimanfaatkan Buat sate geng Kamu bisa menemukan menu sate buaya Di daerah Kalimantan dan Sumatera Biasanya buaya tersebut Dapatkan dari penangkaran buaya Bahkan daging buaya ini pun dibungkus Atau dikemas dalam plastik Seperti daging sapi Sehingga Kamu bisa mengolahnya sendiri di rumah Jika ingin mencicipi daging ini Berani coba? Enggak Enggak berani geng Enggak berani geng Apa lagi Tanah Ampok Repik dari tanah Pohon pisang ni bukan pohon yang luarnya ni Ni yang dalamnya tu Apa nama ni Aku gak ingat lah Tapi dia ambil dalamnya tu Apa nama ni tu Ni kalau nungguin aku peker ni Mau tiga jam videonya ni Embut Kalau ni Malaysia dipanggil embut Kalau orang Jawa panggil ni apa Embut pisang ni Haa Di bagian dalam tu lah Sedap ni lembut Memang Buat lauk sedap Laron Laron kok digaik Rempeyek kok Pieyek Peyek laron Aduh Gimana rasanya ni Gengok Laron Dekat kampung aku Aking laron Tapi Gak di Gait Kerepek Kerepek lah Kerepek lah Puleh pisang Biawak Ular Okay gang, itulah diantara makanan paling unik dan aneh di Indonesia Berani cuba ya Gak berani lah Memang gak berani Lagi-lagi yang Ikus kelawar Buaya Geng Gak berani lah Gak apa-apalah aku nonton aja gak berani Apatah lagi makan Tapi yang unik tadi kok Tanah Tanah liat Yang tadi Kerepet tanah liat Dengan Sama Larun tadi kok Dikait Rumpayet Larun Di kampung gue Nang Johor Kampung Johor Nang larun Tapi Orang jika Paik larun Rok pola aku rapangan Rok pola aku nonton aja lah Okay gang Okay gang, terima kasih dah nonton video aku daripada awal hingga habis Terima kasih banget Jangan lupa subscribe Tolong gang, subscribe Sebab aku gratis Kita jumpa aku dekat next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax